Kayu salib itu cross apatri Kayu salib itu cross apatri Kata salib muncul di Alkitab dan bahasa Inggrisnya disebut cross Kalau itu banyak ya Matius 27 ayat 40 dan banyak ayat lainnya Jadi kalau salib itu bahasa Inggrisnya cross Yang beda itu yang jadi masalah itu kayu salib Tetapi kalau untuk kayu salib itu bahasa Inggris ada dua macam Untuk kayu salib ya Bahasa Inggris ada dua macam yaitu cross dan tri Cross kayu salib yang cross pada empat ayat berikut Yohanes 19 ayat 17 ayat 19 ayat 31 dan Kolose 2 ayat 14 Ada empat ayat yang menulis kayu salib itu bahasa Inggrisnya cross Yohanes 19 ayat 17 ayat 19 ayat 31 dan kolose 2 ayat 14 Tetapi ada juga kayu salib yang menulis bahasa Inggrisnya tri Ada lima ayat yaitu kisah 5 ayat 30 Kisah 10 ayat 39 Kisah 13 ayat 29 Galatia Galatia dan 1 Petrus 2 ayat 24 ya Itu Nah itu jadi ada dua pengertian dalam bahasa Inggris sih Kalau bahasa Indonesia tetap sama kayu salib Kalau salib itu gak ada masalah Cross Giliran kayu salib ada dua Bisa disebut bahasa Inggrisnya itu cross Bisa disebut bahasa Inggrisnya itu tri Lalu di luar sana mengatakan bahwa Yesus disalib di pohon gitu Kasian sebenarnya ya Sebenarnya kasian Ini tak kasih tahu bedanya tri sama plan ya Tri plan ya Pohon ya Pohon itu tri ya Pohon itu juga bisa juga plan Pohon Pohon Tanaman Bahasa Inggrisnya Juga bisa tri untuk kayu Dan plan untuk pohon secara keseluruhan Coconut tri artinya batang kayu kelapa ya Coconut tri itu batang kayu kelapa Sedangkan coconut plant itu artinya pohon kelapa Atau tanaman kelapa Kayu salib bisa disebut tri Bisa juga disebut cross Karena alkitab yang sama ya Misalnya Kings James Version menulis dua kata itu Bisa cross maupun bisa tri Apakah alkitab salah? Tidak Pemahaman kita saja yang kurang komplit Yesus memikul salib itu benar Yesus memikul kayu salib itu juga benar Yesus digantung di kayu salib itu benar Yang tidak benar itu Yesus digantung di pohon Gara-gara tidak paham bedanya tri dengan plan Ya harap maklum salum pendeta tadi Jadi bapak ibu saudara sekalian Masalah tri atau plan ya Ini saya perlu jelaskan Walaupun saya di tayangan lain sudah ada ya Tapi biasalah ada umat yang mempermasalahkan seperti itu ya Jadi tri itu lebih disebut kayu Kayu Kalau plan Kalau palm tree itu Atau kakonet tree itu Kayu pohon kelapa Kayu kelapa Tapi kalau kakonet plant Itu artinya tanaman Atau pohon kelapa Beda ya pohon nama kayu Ya Yesus memikul salib betul Yesus memikul kayu salib betul Jadi tri yang dimaksud adalah kayu salib ya Bedakan dengan plan Alkitab mencatat beberapa hal seperti itu Misalnya ya Ini selain soal tri dan plan ya Dan kayu salib ya Judas itu mati gantung diri Apa mati jatuh terlungkup Perutnya isi perutnya keluar Dua-duanya sama saja Itu hanya beda pemahaman saja Objeknya juga dia-dia juga Intinya mati juga Kalau anda bingung Ambil endingnya Endingnya adalah Judas itu Tidak selamat binasa Oh berarti dia gantung diri Sebab kalau sekedar jatuh Perutnya keluar Isi perutnya keluar Itu tidak Tidak masuk neraka Judas itu masuk neraka Bukan karena mengkhianati Yesus Tapi karena gantung diri Bunuh diri Ya Berarti perutnya terbelah keluar Ya itu habis gantung diri jatuh Sudah simple toh Simple Anda harus cari ujungnya Ujungnya apa Judasnya Neraka apa surga Neraka ya Kalau ke neraka ya Berarti gantung diri Karena bunuh diri itu Tidak akan masuk surga Ya hal-hal seperti itu ya Seperti itu ada ya Tri atau kayu salib itu Tri atau cross Karena dua-duanya ada di Alkitab itu Alkitab yang sama menulis tri juga Menulis cross juga Kita lihat endingnya saja Ya Di tempat lain ada salib 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 itu cross Gitu loh Yesus memikul salib ya Ya Yesus digantung di tiang Oke Yesus memikul salib kan untuk pembanding Memikul salib atau memikul kayu salib Disebut apa Cross Itu pembanding tuh Kayak seperti itu Baik Bapak Ibu Saudara ya Ada beberapa hal lain Misalnya Misalnya yang membeli tanah darah Atau hakal Hakal apa Damai itu siapa Uangnya sih pakai uangnya Judas yang dilempar Tapi yang beli orang-orang Yahudi Di atas namakan Judas Ya kan begitu kan Sehingga di kitab Di kitab kisah Rasul Disebut yang membeli tanah Judas Padahal Judas sudah mati Ngelemparin duitnya Terus mati Jadi yang membeli tanah siapa Nah hal-hal seperti ini Kita lihat endingnya saja Ya Yang jelas itu dibeliin tanah Lalu tanah ini di atas namakan Judas Walaupun Judasnya sudah mati Nah seperti itu Begitu ya Bapak Ibu Saudara ya Very very clear Segala hormatku Melihatku Yesus Kristus Haleluya Bereng Bereng Bereng